Karena kondisinya urgent, Tante Riki memilih tambal giginya itu datang ke praktek dokter gigi mandiri Sebetulnya bisa kita tambal gigi di puskesmas ya yang gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan sharing untuk tambal gigi di dokter gigi pada saat masa pandemi seperti ini Seperti apa rasanya, berapa biayanya, dan seperti apa prosedurnya Sebelum kita mendatangi tempat praktek dokter giginya, kita harus daftar online Ini berlaku di tempat praktek dokter gigi di daerah tempat tinggal Tante Riki ya Tante Riki tidak tahu apakah sama atau tidak di dokter gigi yang lain Setelah kita mendapat nomor antrian, kita akan bergiliran datang karena kita diberikan jadwal untuk datangnya jam berapa Setelah kita datang ke tempat prakteknya, kita pun tidak langsung masuk ke ruangan dokternya Tetapi kita harus di rapid test dulu Jika memang test rapidnya reaktif, maka kita tidak bisa melanjutkan Tetapi jika memang negatif, kita bisa melanjutkan untuk berkonsultasi dan menemui dokternya Dan di tempat tunggunya juga kita dibatasi ya untuk kunjungannya yang menghantar Jadi hanya kita sendiri yang mendatangi dokter giginya masuk ke dalam ruangan prakteknya Pada dasarnya namanya juga di tambal gigi ya Posisi gigi sedang keadaan sakit ya Tante Riki Kebetulan Tante Riki tambal gigi sekarang itu di persis depan gigi geraham bungsu Jadi di depan gigi geraham bungsu ini gigi gusinya atau gerahamnya itu bolong Sehingga Tante Riki memutuskan untuk solusi satu-satunya ditambal secepatnya Karena memang sudah bengkak untuk gusinya ya Lalu setelah ditambal Tante Riki itu tidak satu kali kunjungan ya Jadi beberapa kali kunjungan diperiksa dan ditambal sementara itu Dan ditunggu beberapa kali untuk pengobatan langsung ke giginya Agar tidak ada kuman yang tertinggal saat gigi kita ditambal permanen Jadi kurang lebih hampir 4 kali Tante Riki tambal temporer ataupun tambal sementara Tujuannya agar gigi Tante Riki saat ditambal permanen itu tidak merasakan sakit kembali Dan itu pun diberikan obat ya dimasukkan ke giginya Selama kurang lebih 4 kali pertemuan tersebut Satu kali tambal temporer atau tambal sementara itu Rp200.000 Sedangkan untuk tambal permanennya itu Rp400.000 untuk satu gigi Dan belum lagi diberikan obat ataupun jika ada suntikan di luar penambalan giginya Seperti Tante Riki saat datang pertama kali atau kunjungan pertama kali itu Tante Riki mengeluhkan sakit luar biasa bagian gusinya Sehingga harus disuntik obatnya diberikan suntik Dan itu biayanya mencapai Rp250.000 mungkin satu suntikannya Rp50.000 ya Belum lagi ditambah untuk sekali datang itu rapid test Rp50.000 Jadi satu kali kunjungan untuk kunjungan pertama Tante Riki habis Rp300.000 Untuk kunjungan kedua habis Rp250.000 dan dengan antigen Untuk kunjungan ketiga sama Rp250.000 dan kunjungan terakhir itu tambal permanen Sehingga tambal permanen ditambah rapid jadi Rp450.000 Jadi totalnya yang Tante Riki keluarkan untuk tambal gigi satu gigi aja kemarin itu Rp1.250.000 Lumayan mahal jika kita datang sendiri ke praktek dokter ya Karena kondisinya urgent Tante Riki memilih tambal giginya itu datang ke praktek dokter gigi mandiri Sebetulnya bisa kita tambal gigi di puskesmas ya yang gratis Tetapi karena masa pandemi sekali lagi kebijakan dari puskesmasnya itu tidak menerima untuk orang dewasa Untuk pencabutan ataupun penambalan gigi Jadi puskesmas hanya menerima usia di bawah 11 tahun untuk cabut gigi dan tambal giginya Maka mau gak mau Tante Riki harus merogok kocek sendiri Untuk tambal gigi di praktek dokter gigi di daerah tempat tinggal Tante Riki sendiri Nah seperti itu pengalaman pribadi saya tambal gigi kemarin ya Ini untuk sekedar informasi aja dan sharing Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa follow instagram Tante Riki Semoga videonya bermanfaat Support terus channel Om Riki dan subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh